Tadi kaos partai saya belum cerita yang terakhirnya ini, itu semua kaos satu bar itu habis. Karena saya, dulu tahun 97 walaupun saya termasuk orang PAN, saya milihnya PAN gitu, tapi saya nggak terus bikin kaos PAN yang banyak. Karena tahun 97 partai yang paling pemenang masa yang paling besar BDI Perjuangan. Jadi saya tetap bikinnya BDI Perjuangan. Wah ini kalau didengar Pak Mega bisa diangkat saya diangkat. Saya nggak pilih bikin PAN, saya banyakin nggak. Saya tetap bikin BDI Perjuangan yang saya banyakin, karena ini yang paling laku. Teman-teman, kalau ngomongin PAN, PAN itu belum ada sama sekali, belum ada janinya malah menurut saya. Cuma kalau Muhammadiyah udah ada, tapi janinya pun nggak ada untuk partai PAN. Karena Amir Rais saya yakin pada saat itu tidak pernah berpikir untuk membuat partai. Kenapa? Karena untuk reformasi aja masih sulit. Pada saat itu fokusnya untuk reformasi. Jadi kalau misalkan Judi bilang 97, dia sudah bisnis kaos, dan dia bagian dari PAN, ini klunya teman-teman. Ini pasti bisa dikatakan ya, Judi ngarang cerita gitu ya. Saya nggak bilang bohong ya, ngarang cerita. Karena ya nggak ada PAN di tahun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel DTBD. Ya teman-teman, kita ngebahas video yang rangkaian sebelumnya gitu. Kita ngebahas tentang kedudukan Yusuf Mansur di warung Steg ya, warung grup gitu ya. Nah, memang kalau rangkaian ceritanya itu, apa ya, ngacak atau berganti-ganti, itu kita berpikir ini, apakah indikasi rangkaian cerita ini nggak bener gitu ya. Kenapa? Karena ya, di sisi lain cerita seperti ini, di sisi lain cerita seperti ini. Artinya misalkan Yusuf Mansur di 2010, dia sudah, ini kata Yusuf Mansur ya, dia sudah bergabung di warung Steg. Tapi Judi mengatakan ya, misalkan di 2018, di 2016 gitu, intinya ada kedekatan di tahun-tahun itu. Tapi nggak bilang Yusuf Mansur masuk di dalam warung Steg gitu ya. Nah, tapi teman-teman, ini kan ada video 2016 ya. Di 2016 ini, Judi ya cuma bilang ada kedekatan gitu. Dia nggak bilang Yusuf Mansur bagian warung Steg. Nah, tapi untuk ngebahas ini nanti ya, kita lihat dulu videonya yang berkaitan dengan tanda tanya kita tentang rangkaian cerita Judi dan termasuk rangkaian cerita Yusuf Mansur sebenarnya yang acak-acakan. Tapi kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, jaga kita lihat. Kemudian usaha lagi, saya pernah usaha itu kos partai. Ini di luar kuliner. Tapi saya melihatnya tahun 97 itu partai lagi banyak-banyaknya. Biasanya kan partai cuma tiga, cuma Golkar, B3, BDI. Tahun 97 itu partai banyak banget itu. Wah, saya penasaran, ini peluang bisnis ini. Peluang bisnis, akhirnya udah. Saya nggak bisa desain, bukan desainer, saya bukan penjahit. Saya juga nggak punya modal, tapi saya kepingin usaha kaos. Bisa nggak sih? Teman-teman ini nggak punya kagian apa-apa, tapi kepingin usaha itu. Bisa nggak? Saya tahun 97, saya membuktikan, saya harus bisa. Saya harus bisa usaha kaos. Akhirnya dengan modal pas-pasan, dia udah saya beraniin, datang ke tetangga saya itu, dia itu jualan kaos itu yang barang-barang. Jadi dia dikirim satu truk, itu isinya kaos semuanya. Saya datang ke tangga saya, saya bilang, saya mau jualan kaos. Bisa, Kak, saya ambil kaos ini, satu bal, gitu. Saya ambil satu bal, satu buluman, gitu. Tapi saya bayarnya nanti. Saya kasih JP dulu, saya bayarnya nanti. Jadi saya termasuk orang ini yang nggak begitu percaya bahwa usaha itu butuh modal yang besar. Saya mau bangun warung stick-and-stick, tapi cabangnya 8283, saya sendiri tidak lupa. Itu dari awal ini. Nanti Bapak Ibu sekarang bisa ambil pelajarannya, bisa ambil gaesnya itu. Seperti dari awal, saya selalu bisa tanpa modal. Sedikit pun. Kalau bisa sedikit modal, jangan banyak-banyak lahir. Harus bisa diapain. Saya jualan kaos pantai, kaosnya saya ambil, saya kasih DP, bayarnya belakang. Karena tetangga, atau mungkin ya karena oke, mau sama Bapak Ibu saya ya, akhirnya diboleh. Yaudah, oke, ambil kaos. Saya nggak bisa desain. Tapi saya punya saudara-saudara sepupu yang desainer-desainer yang jauh-jauh. Saya datang ke mereka-mereka ini, tolong saya buatin desain seperti ini. Saya buatin desain seperti ini. Dan usaha itu harus punya sesuatu yang tidak. Kaos pantai saya, jaman dulu, logonya bukan logo-logo yang ada di pantai sekarang. Misalnya sekarang, PDI perjuangan banteng ngamuk gitu ya. Saya juga dibikin bantengnya mesem gitu. Pokoknya harus desainnya itu harus beda gitu. Dibikin karikator. Biarin aja mbak Mega Mara, biaranya gitu. Yang penting kaos saya laku. Jadi gitu tuh, harus punya diferensiasi. Nah, saya buat yang beda. Dan saya bikin semua kaos yang warnanya putih. Bolkar mau warnanya putih, terserah. PDI perjualangan merah, terserah. Pokoknya saya maunya putih. Bukan apa-apa ya, karena modalnya pas-pasat gitu. Dapat kaosnya cuma warna putih. Tapi ini juga jadi pembeda gitu. Pembeda. Kaosnya putih kan beda. Semuanya sama. Jadi kalau ketemu di jalan, nggak berantem tuh. Kalau ketemu di jalan, kelihatan beri yang merah kan berantem. Tapi kalau putih semua nggak kelihatan. Nah, gitu. Jadi bikinnya beda. Jahitnya. Saya nggak bisa jahit. Saya datang ke penjahit. Penjahit tuh ya percaya tuh. Masih. Saya bawa kain satu bal itu, saya tinggal ke penjahitnya. Tolong ini dijadikan dulu lima lusin misalnya. Ini kan kaos satu bal ini misalnya jadinya dua puluh lusin. Jadi dulu lima lusin. Bayarnya nanti. Tapi ini kalau sebuah kaosnya, saya tinggal di sana gitu. Dia percaya. Ya, karena ditinggal kan. Kalau ditinggal, kalau saya nggak bayar, dia masih tetap lebih utuh. Nah, akhirnya, kaosnya dapet, jahitannya dapet, desainnya udah dapet, tinggal nyablonnya. Dan ternyata nyablon itu murah. Nyablon kaos itu murah sekali. Kalau kita ketemu tukannya langsung, nyablon murah. Akhirnya, ketemu semua, cekut pas partai. Benar kata Mas Daya tadi, kunci dari usaha itu, marketer. Kalau kita nggak bisa jualan, kita nggak akan bisa usaha. Dan saya, termasuk orang yang memalu. Padahal seorang marketer itu nggak boleh malu. Seorang penjual itu harus pede. Nah, saya dulu ketika jualan kaos partai, benar-benar tak lawan. Gimana caranya? Supaya nggak malu. Yaudah, cuekannya. Karena kepengen sukses, yaudah kaos sudah jadi. Bingung lagi jualannya. Kalau sekarang, udah ada media sosial, kan? Tinggal iklanin di Instagram, iklanin di Twitter, minta tolong yang followernya banyak suruh retweet, beres sudah. Dulu nggak ada Instagram, nggak ada Twitter. Bingung dulu. jual-jualan. Gimana caranya jualan? Yaudah, mau nggak apa-apa. Akhirnya, nungguin nih. Posisi saya ketika jualan pasparten, nungguin. Mbak Mika datang ke Jogja, kampanye gitu ya. Saya langsung lah. Jadwal kampanye udah tahu, saya mas. Seminggu, dua minggu sebelumnya, jadwal kampanye udah tahu. Kalau sekarang, dayat yang mau tahu jadwal kampanye. Menyarang wari kata dia. Amin, insya Allah ya. Apa lah saya jadwal kampanye? Tapi saya kurang mereset juga dulu. Saya nggak punya motor dulu ketika jualan kaos partai. Jadi kalau saya mau jualan kaos ke luar kota gitu, saya pinjem motor temen. Saya pinjem motor temen, saya pinjem. Kaos, saya taruh di depan. istri saya di belakang, istri saya di belakang, di jualan kaos ke matelan. Meleset itu dulu. Mika Wati mau datang, misalnya, 7 Mei. Misalnya ke sana, motor panas-panas ke sana, di lapangan, siap-siap ke sana, ternyata sepi. Jadwal kampanye diundur minggu depan gitu. Waduh. Musing lagi, balik lagi ke sebelumnya, api lagi segala-galanya. Tapi dia suka bukanya usaha. Tapi intinya apa? Saya bisa usaha kaos, walaupun saya bukan desainer, walaupun saya bukan kaos, walaupun saya nggak punya modal, saya bisa usahkan. Tadi kaos partai, saya belum cerita ya, terakhirnya intinya itu, semua kaos satu bar itu habis. Karena saya, dulu tahun 97, walaupun saya termasuk orang PAN, saya nilainya PAN, tapi saya nggak terus bikin kaos PAN yang banyak. Karena tahun 97, partai yang paling pemenang, masa yang paling besar, pedih perjuangan. Jadi saya tetap bikinnya PDI perjuangan. Wah, ini kalau didengar Pak Mega, bisa diangkat, saya dipangkat. Saya nggak pilih bikin PAN, saya bayakin nggak? Saya tetap bikin PDI perjuangan yang saya bayakin, karena ini yang paling laku. Satu bar, semuanya lah, aku terjual, saya bisa beli sepeda motor. Saya beli sepeda motor, tapi sebenarnya ini saya nggak beli murni. Karena ketika saya nikah itu, saya dikasih motor sama orang tua saya, tapi separohnya itu masih micil. Nah, separohnya micil itu, nggak kapis di sini, nggak punya uang nggak micil, kadang mau ditarik, begitulah boleh ceritanya. Nah, akhirnya dapat uang dari kaos ini, saya tutupin di motor itu, motor itu saya jual. Kita udah lumayan dikenal di Jumjaya, udah buka beberapa outlet, kemudian di Solo, di Semarang. Pas mau masuk ke Jakarta, kita mau buka di Jakarta. Saya ada rasa nggak fading, ada rasa ketahutan, kok kayak gini dibilang stick. Orang Jakarta pasti pikirnya, stick kok kayak begini, datang ke warung stick, bahannya bukan stick gini. Pasti orang Jakarta bahkan kayak begitu. Akhirnya saya mikir, apa ya, teknologi supaya pas ya, udah, kita bikin aja, bukan stick biasa. Jadi kalau kita buka di Jakarta, orang Jakarta datang, kemudian ngomel-ngomel, suruh baca aja tekrannya. Ini bukan stick biasa. Akhirnya apa, teknelannya bukan stick biasa. Ini unik, Pak. Buat ngangkat brand kita, buat muatir brand kita, ini perlu. Kemudian, saya baru ajak dengan akar direktur baru di Warwick Group, usul dia lemas, kalau bukan stick biasa, ini kurang positif. Terus apa dong, supaya positif? Akhirnya dia usul stick luar biasa. Makanya sekarang, teklannya stick luar biasa. Nah, beberapa waktu terakhir ini, yang lalu saya dikali sama Ustaz Nusuf Mansur, beliau kan, banyak ide-ide segar, banyak ide-ide baru, termasuk bahasa Inggris, juga terserah-terserah beliau. Mas, kalau mau buka internasional, harus ada bahasa Inggrisnya. Teklannya masih bahasa Inggris, apa dong, Ustaz? Ya apa, kek? Akhirnya, it's stick luar biasa itu. Akhirnya, yaudah, it's stick luar biasa. Itu terserah lah pokoknya. Aku menurut saya, yang menikahkan para SD, saya dicapakan, buka itu di luar negeri. Nah, gitu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, kita mengambil beberapa poin ya, karena ini poin-poin yang, menurut saya, berkaitan, di video, video Jodi, atau video Jodi, video Jodi Mansur yang lama, atau yang baru, kita akan melihat rangkaian yang, menurut saya, acak-acakan gitu. Jadi, kok di pernyataan ini seperti ini, di pernyataan ini seperti ini. Contoh, misalkan tadi, di video sebelumnya ya, teman-teman, ada, Jodi bilang, tidak punya modal gitu ya, kalau memisahkan membuat usaha. Jadi, bisa mungkin dia usaha tanpa modal gitu ya. Nah, itu justru membuat kita membuka ruang. Apakah Jodi ini memang diinvestasi Yusuf Mansur? Ya, jelas kalau itu ya diinvestasi. Nah, tapi, Jodi, bukan cuma sekedar diinvestasi ya, menurut saya, menurut saya ini pribadi, mungkin Jodi memanfaatkan Yusuf Mansur untuk berinvestasi di usaha dia. Atau, bisa jadi, Yusuf Mansur dan Jodi ini, ya memang, setali tiga uang gitu, atau, ya mungkin setali sepuluh uang gitu ya. Jadi, ya itu merangkai sebuah bisnis itu yang memang, ngambil bagian masing-masing, yang satu bagian nyari uang, yang satu bagian berinvestasi ya. Jadi, ini investasi teman-teman. Kenapa? Karena ya di bisnis itu ya merupakan bagian investasi. Nah, yang menarik di video sebelumnya juga, Jodi itu rangkaian ceritanya, rangkaian ceritanya ya, karena, saya ini generasi, di tahun itu, saya sudah melihat yang namanya reformasi ya, teman-teman. Dan di tahun itu, di tahun 96, itu saya tahu persis, ada keluar ya, 100 dosa besar suatu. Ini kita nggak ngomongin politik, tapi kita, mau memberikan rangkaian cerita yang sebenarnya. Dan, di tahun 97, itu, yang mulai ada pergerakan, pergerakan, apa ya, semacam pergerakan reformasi gitu ya. tapi sebenarnya, poinnya di 98, teman-teman. 98 itu, ya mulai di bulan April, dan akhirnya di bulan Mei puncaknya ya, teman-teman. Dan puncak reformasi di bulan Mei. Nah, kalau kita melihat cerita Jodi, di mana Jodi bilang bahwasannya, dia 97, di 97, dalam tanah kutu, dia lebih dekat ke Pan. kayak teman-teman gini, teman-teman harus cerita dulu, mengerti cerita ini, bahwasannya, Pan itu, berdiri di tahun, 98, di 2023. Saya yakin, di tahun 97, Pan tidak pernah berpikir, untuk membuat partai. Dalam artian, orang-orang pendiriman. Kenapa? Karena di tahun sebelumnya, itu nggak ada multi-partai, yang banyak partai gitu, cuma ada tiga partai, sudah di sederhana kanan itu, ya nggak ada peluang, untuk membuat partai, ya teman-teman. Termasuk partai apapun, ya. Ya, cuma ada tiga partai. Jadi, kalau Jodi cerita tahun 97, dia sudah, lebih dekat dengan Pan, atau dia bagian dari Pan, sebenarnya, kasus, bagian dari Pan ini, saya, mengerti gitu ya. Ada cerita, dibalik bagian dari Pan. Tapi nanti, saya akan ambil, di cerita lain, karena, ada kaitannya, dengan, orang Pan, ya teman-teman. Nah, cuma, justru rangkaian 97, jujur dibilang, bahwasannya, dia sudah bisnis, kaos, PDIP, Bumega ya, Bumega ya teman-teman. Karena di tahun 97, itu, ya, Megawati itu, cuma bagian dari PDIP, eh, bagian dari PDI. Tadi nggak ada PDIP, belum ada PDIP. Nah, cuma, teman-teman, kalau ngomongin Pan, Pan itu belum ada sama sekali, belum ada janinya malah, menurut saya. Ya, cuma kalau Muhammad, dia sudah ada, tapi janinya pun, nggak ada untuk Partai Pan. Karena, Amir Rais saya yakin, pada saat itu, tidak pernah berpikir, untuk membuat partai. Kenapa? Karena untuk reformasi aja, masih sulit pada saat itu, fokusnya untuk reformasi. Jadi, kalau misalnya, judi bilang 97, dia sudah bisnis kaos, dan dia bagian dari PAN, ini klunya teman-teman. Ini, pasti, bisa dikatakan ya, judi ngarang cerita gitu ya. Saya nggak bilang bohong ya, ngarang cerita. Karena, ya nggak ada, PAN di tahun itu. Ya, tapi, saya nggak tahu ya, ini cross-check lagi teman-teman, teman-teman bisa buka ya. Tapi, yang pasti, karena saya, bagian generasi di saat itu ya, bagian generasi, walaupun saya belum memilih, tapi saya tahu, perubahan zaman pada saat itu. Nah, cuma, saya katakan, bahwasannya, kalau diruntut, dari pendirian PAN, nggak mungkin, judi itu, bagian dari PAN, di tahun 97. Nggak mungkin, teman-teman. Nah, di seminar itu, 2016 itu, jodih itu, apa ya, kayak nyepil, nama Yusumansur ya, di sana ada nyepil nama Yusumansur, dia mengakui kedekatan dengan Yusumansur, padahal Yusumansur di tahun 2010, ini kata Yusumansur ya, udah menjadi bagian warusdik. Nah, teman-teman, kalau berbicara pemegang-pemegang saham ya, yang besar-besar gitu katanya, berarti, ya, Yusumansur, bukan, dalam tanah kutip ya, bukan orang yang, cuma bagian kecil, karena Yusumansur itu, merupakan bagian besar, di sana, dan, mungkin, owner-nya Yusumansur, nah, pelaksanannya, pelaksanannya, jodih ya, teman-teman, walaupun mungkin, jodih punya warung stick sendiri, artinya, mungkin, jodih punya usaha, warung stick sendiri, yang di luar warung grup, saya nggak tahu ya, teman-teman. Tapi yang jelas, ketika sebuah grup dibuat, di bawahnya ada nama, jodih, berarti jodih bagian dari warung grup. Di seminar itu juga disebutkan bahwasannya, itu seminar, owner, warung grup ya, teman-teman. Nah, jadi kan jelas ya, jadi, kenapa, yang jadi pertanyaan kita adalah, kenapa lagi-lagi, jodih itu kayak, semacam menutupi, keberadaan Yusumansur di warung stick ya, atau dia itu, semacam, semacam, membiaskan, kedudukan Yusumansur di warung stick, di tahun-tahun sebelumnya, sebelum Yusumansur declare gitu ya. Nah, teman-teman, patut kita bertanya, apakah memang, apakah memang, ya, apakah memang, jodih ini, ini sengaja, membiaskan nama Yusumansur ini, agar, orang lain nggak curiga, bahwa uang sedekah yang dikumpulkan Yusumansur itu, masuk ke sana, walaupun saya tidak tahu, apakah masuk ke sana atau nggak, tapi indikasi itu, itu diucapkan sama Pak Iqbal lagi-lagi teman-teman, Pak Iqbal yang diwawancara pada show, walaupun saya tahu sebenarnya siap orangnya, nah, tapi ya teman-teman, intinya adalah, rangkaian cerita antara jodih dan Yusumansur itu, memang acak-acakan nggak jelas, misalkan, misalkan, kalau jodih udah jelas ya, itu dibilang usaha di Cosparte itu, ya, nggak make sense gitu, di tahun-tahun itu nggak make sense gitu ya, teman-teman. nah, kalau misalkan ya, kalau misalkan, kita, kalau misalkan kita itu berpikir, rangkaian Yusumansur yang acak-acakan juga, ya, karena Yusumansur sendiri kadang mengakui dia itu mantan penjahat, atau mantan pernah di penjara gitu ya, tapi di sisi lain, Yusumansur itu, di, bilang, di cerita depan teman-teman, dia itu berkorban untuk, ya, temannya kayak gitu, tapi, di sisi lain, dia itu cerita, dia melakukan kesalahan gitu ya, jadi, rangkaiannya itu nggak jelas gitu ya, teman-teman. nah, itu indikasinya, indikasi yang bisa teman-teman simpulkan sendiri lah, apakah Yusumansur ini tipe yang seperti apa, dan jodih tipe yang seperti apa, karena, ya, sekali lagi, bahwasannya, menurut saya, kalau itu memang terbuka, ya, perusahaan itu terbuka, ada pengakuan, tentang siapa saja ownernya, udah jelas apalagi, ownernya ini, misalnya Yusumansur ini, ini adalah pemilik modal terbesar di sana, otomatis, akan ada pengakuan, karena percuma juga, mengelak juga, karena kan, ya, orang lain juga akan tahu gitu ya, loh, kenapa mengelak, mungkin dia berpikir, pada saat itu ya teman-teman, pada saat itu, mungkin dia berpikir, orang lain nggak akan tahu gitu, nggak akan bisa, kebongkar itu, ya, cuma mungkin pemerintahan yang bisa, ya, cuma, ya itulah, mungkin berpikirnya seperti itu, tapi kan, ya, kalau orang-orang hukum, ya, pasti tahu bagaimana cara melihat, profil suatu perusahaan gitu, dan bagaimana rangkaian-rangkaiannya, dan itu, ya, mungkin kesalahan, ya, bukan kesalahan ya, mungkin memang, kalau sengaja, menutupi itu, agar, apa ya, kebongkarnya lama gitu, agar dia merasakan, tahitnya orang-orang yang, ya, ibaratnya dia julimi gitu ya, oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, share, share, dan komen, jangan lupa juga share, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye,